Dalam hal eksterior rumah, pastinya pagar atau gerbang penting banget ya guys. Tapi kalau pagar yang sering kita lihat sih, biasa-biasa aja. Nah, yang bakal TSP bahas kali ini unik dan beda banget. Daripada makin penasaran, langsung aja yuk kita bahas desain pagar paling nyoneh dan kreatif banget. Eh, tunggu dulu. Bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu dong tombolnya di bawah. Terus jangan lupa juga buat like dan share video ini karena dukungan dari kamu bener-bener luar biasa. Drive Overgate Kalau biasanya pagar dibuka dengan cara ditarik, cara buka pagar yang satu ini bakalan beda banget guys. Soalnya kita bisa langsung tabrak aja pagarnya dengan menggunakan mobil untuk membukanya. Hei, masa sih? Iya guys. Jadi tuh, pagar yang dikembangkan oleh Lakeland Farm and Range Direct ini ketika ditabrakkan dengan mobil akan langsung terjatuh dan rata dengan tanah sehingga mobil akan bisa melewatinya. Pagar ini sendiri memiliki varian lebar 1,8 meter, 4,2 meter, dan 4,8 meter. Tentunya cocok banget digunain di ladang atau pertanian ya guys. Seru juga sih. Fancy fence Kalau yang satu ini nggak kalah unik dong. Pagar yang dibuat oleh perusahaan keamanan bernama Mulholland Security di Los Angeles ini digerakkan secara elektrik dan bergerak dari dalam tanah hingga muncel ke permukaan. Bisa kita lihat, jika fans-fans ini keluar, permukaan seluruhnya bakal gak kelihatan seperti pagar. Tapi setelah diturunkan, barulah kelihatan deh kalau ini merupakan pagar. Keren banget ya guys. Fangates Besan dengan desain pagar atau gerbang yang gitu-gitu aja. Nah, pagar bernama Fangates ini bisa jadi solusinya karena cara membuka dan menutupnya unik banget. Dengan mekanismenya yang secara elektrik, ketika pagar ini membuka, prosesnya akan satu persatu dari kayu yang paling bawah sampai teratas hingga bisa dilalui oleh mobil. Cara menutupnya pun sebaliknya guys. Pagar yang terbagi kiri dan kanan ini akan perlahan menutup hingga benar-benar secara keseluruhannya tertutup. Kettle Guard Kalau dari tadi kebanyakan pagar yang menggunakan tenaga elektrik atau listrik, kalau yang ini memanfaatkan tenaga alami loh guys. Caranya pun kreatif banget deh, yaitu dengan memanfaatkan mobil yang lewat. Di antara palang dari pagarnya dibuat sebuah jembatan yang memiliki mekanisme jika ditekan atau dilalui benda berat akan otomatis terangkat. Nah, kamu bisa lihat sendiri tuh guys. Ketika mobil melalui jembatan tersebut, secara otomatis pagar akan langsung terangkat. Wah, kreatif ya. Vertical Gate Kamu pernah lihat gak sih guys pagar rumah yang cara membukanya adalah dengan secara elektrik tapi diangkat ke atas? Nah, pagar yang dibuat oleh perusahaan bernama Solar & Electric Gates ini inovatif banget loh. Selain dibuka secara elektrik, pagar ini juga menggunakan tenaga surya dan bisa membuka hingga setinggi 10 meter. Selain itu, pagar canggih ini juga didesain bisa mengantisipasi hewan-hewan liar masuk area rumah. Gimana guys, kamu tertarik gak punya pagar kayak gini? Pagar berputar Pagar yang satu ini bahkan lebih unik lagi loh, karena dibukanya adalah dengan diputar. Bisa kita lihat pagar yang dibuat oleh Brett Myfeld ini memiliki rel di bagian atas dan bawahnya sehingga ketika digeser akan mengikuti rel dengan berputar guys. Hillside Gate Kalau yang satu ini merupakan solusi memiliki pagar yang bisa didorong keluar dan ke dalam, tapi dengan kondisi tanah yang menancak. Pagar yang dikembangkan oleh Mulholland Security Los Angeles ini memang pas banget ya guys, diteletakan di tenjakan. Dengan fitur elektrik, pagar ini juga dibuat memiliki kemiringan sehingga bisa menyesuaikan tenjakan. Wah, luar biasa banget ya guys, desain-desain pagar rumah yang udah kita lihat tadi. Gimana nih pendapat kamu? Sampaikan dong di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa.